Perkenalkan, saya Pipit, pemilih dari rumah Akula. Di sini saya selama proyek pengerjaan rumah melalui arsitak dibantu oleh jasa profesional dari Mahasentra Laksana. Kesan saya selama bekerja sama dengan Mahasentra Laksana dalam proyek ini sangat baik. Mulai dari proses desain sampai dengan proses konstruksi. Di tahap desain, apa-apa yang saya inginkan, yang saya harapkan bisa terkenui. Kemudian di proses konstruksi juga hampir tidak ada kendala. Ya mungkin ada kendala lokasi yang jalan yang agak sempit atau batas dengan tetangga yang sangat berdekatan. Tapi semuanya bisa diselesaikan dengan sangat baik. Jadi saya merasa puas dengan proyek ini. Solusi yang diberikan terhadap request susu saya untuk fasad. Di sini saya melihat Mahasentra Laksana sangat sabar melakukan banyak revisi, memberikan saya banyak alternatif desain. Sampai akhirnya terpilih desain fasad saat ini. Di sini saya sangat suka dengan hasilnya dan saya sangat puas. Salah satu alasan saya menggunakan dinding gipsum ya untuk lapis dinding saya di lantai dua. Selain mungkin untuk menghemat secara waktu, juga untuk mendapatkan kesan sejuk. Jadi yang saya ketahui kalau dinding gipsum itu bisa menyerap panas. Sehingga harapannya di rumah, suasananya atau udaranya bisa lebih sejuk dan nyaman. Perkenalkan, nama saya Martin. Saya CEO dari Mahasentra Laksana. Saya mengerjakan proyek rumah Akula. Rumah Akula ini gayanya adalah modern natural dan konsepnya adalah adaptasi atau adaptif. Jadi request gayanya kan bagaimana supaya ada kesan teracak dan ratur. Nah kami memberikan second layer wall, lalu ada bentuk-bentuk bangunan segitiga, lalu ada bentuk bangunan persegi, yang itu semua kita campurkan jadi satu. Kalau untuk supaya rumahnya ini terkesan sejuk, maka kita membuat bagaimana agar setiap ruang dapat terkoneksi dengan ruang terbuka seperti taman dan bagian halaman depan. Lalu kami juga mensiasati bagaimana supaya kita membangun agar tetap sesuai dengan budget. Makanya kami mempertahankan ada beberapa bagian lantai existing yang kita pertahankan dan kita membuatkan lapisan dinding khusus sehingga dengan luasan yang cukup besar tetap di dalam pelafon anggaran budget yang dimiliki oleh owner. Kita tahu kalau misalnya dalam membangun rumah itu kan umumnya orang bilang, oh per meter misalnya 6 juta, 5 juta atau berapa segala macam. Kita membuat semuanya itu custom. Sehingga dengan pelafon anggaran budget yang disediakan oleh owner, kita bisa tetap mendapatkan rumah yang nyaman dan layak secara material. Lalu juga kita mendapatkan tantangan di sini, lahannya sempit, dan bagaimana agar rumah ini dengan lahan yang terbatas bisa terasa luas. Nah, kalau berangkat dari cerita ini, kesan pribadi saya, saya sangat senang sekali karena ownernya Bu Pipit ini sangat-sangat kooperatif, itu satu. Dan yang kedua, Bu Pipit ini open dengan ide-ide baru. Sehingga mensugestikan, memberikan saran kepada Bu Pipit, mungkin ada beberapa lapisan dinding yang cukup unik. Mulai dari desain, pertama kali ketemu dengan Bu Pipit, pertama kali bergabung dengan Arsitak, saya sangat menyukai proses pembangunan ini, mulai dari desain berjalan, sampai akhirnya kita sudah selesai di poin sekarang, seperti sekarang ini.